Aksi demo buruh Kamis 10 Agustus 2023 di Jakarta sempat diwarnai kericuhan. Kericuhan sempat terjadi ketika rombongan buruh hendak melintas persimpangan Tomang, Jakarta Barat. Ricu terjadi saat rombongan dihalau petugas. Masa mengaku telah mengantongi izin untuk turut dalam aksi. Puluhan ribu masa yang terdiri dari buruh dan nakes teribat dalam aksi. Tuntutan aksi adalah mencabut omnibus, omnibus law, ketenaga kerjaan dan kesehatan. Tahan, tahan, tahan. Tahan, tahan. Ayo ke maju-maju. Bokal, maju-maju. Bokal maju-maju. Bokal maju-maju. Ini hari yang isi aksi segita buruh, ya, serikat-buruh serikat pekerja yang ada di Bante, kita bergabung untuk menuju ke istana negara, untuk menuju Bapak Jokowi mencaput Om Nibusrao hari ini, gitu. Sudah masa kami sekitar 20 ribu buruh serikat pekerja yang ada di seluruh Bante, gitu. Nah, setelah pemberitahuan itu sudah jauh hari, bahkan 2 minggu sepuluh aksi ini sudah masuk Bapak Jokowi, sudah diberitahukan ke Bapak Jokowi, juga Bante, maka kami sangat kecewa, tadi ada pemberitahuan tersebut, ya, kan. Kami hanya meminta kami lewat saja, ya, bukan dihalang-halangi, gitu. Tapi ini kami sangat kecewa karena dihalang-halangi, kami sudah memberitahukan dengan baik, kami berregursasi dengan baik, tapi tetap dihalang-halangi, jadi bukan kami memprovokasi, buruh tidak pernah memprovokasi, kami hanya menentu hak kami, tapi justru aparat dan pemerintah yang berprovokasi.